Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua penyebaran COVID-19 setelah DKI Jakarta dengan rasio sebaran di Indonesia sebanyak 16,4% per pekan ketiga bulan September 2020 Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai 38,89 juta jiwa maka kita dapat menghitung resiko penyebaran COVID-19 per 100 ribu jiwa penduduk dengan membandingkan jumlah penduduk dibagi dengan jumlah wardai yang terpapar positif COVID-19 Berdasarkan data yang ada di Provinsi Jawa Timur Resiko penyebaran COVID-19 yaitu 106,5% per 100 ribu penduduk Sementara dibandingkan dengan data yang ada Semisal DKI Jakarta Maka laju resiko penularan COVID-19 sebanyak 586,6% per 100 ribu penduduk atau 5 kali dari resiko di Provinsi Jawa Timur Keberhasilan penekanan laju penularan COVID-19 ini merupakan rangkaian upaya yang telah dilakukan oleh Polga Jatin bersama dengan Pemprov Jatin dan Kodam 5 Brawijaya serta stakeholder dan elemen masyarakat dengan menjadikan semangat kolaborasi yang solid, disiplin, keseriusan, dan komitmen sebagai kunci utama Ada beberapa upaya yang telah dilakukan semenjak COVID-19 ditetapkan ada di Jawa Timur pada pertengahan Maret 2020 Kegiatan tersebut antara lain Pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya dan Malang Raya melakukan pembubaran-pembubaran kerumunan di tempat umum yang mencapai 35.751 kegiatan dan telah membubarkan kerumunan masyarakat sebanyak 369.961 orang serta berhasil mengamankan sebanyak 43.882 orang Pembentukan area physical distancing di Surabaya dan seluruh kabupaten dan kota untuk mengurangi interaksi sosial Selain kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran Polga Jatin, Kapolga Jawa Timur Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran MSI membangun program unggulan yaitu Kampung Tangguh Semeru yang merupakan aksi nyata untuk kolaboratif antara Polri dengan stakeholder dan segenap elemen masyarakat guna menahan laju perkembangan COVID-19 di wilayah Jawa Timur Sampai dengan sekarang, Kampung Tangguh Semeru sudah terbangun mencapai 2.920 Kampung Tangguh Semeru di mana di lapangan mampu ikut serta dalam proses kuratif dengan pemberian suplai-suplaman herbal dan obat lingua sebanyak 64.816 paket sehingga Jawa Timur telah berhasil melakukan proses kuratif sebanyak 82% sampai saat ini Selain upaya dalam penanganan COVID-19, Kampung Tangguh Semeru dapat menjadi upaya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan mewujudkan rasa aman masyarakat dengan menguatnya kegotong royongan Selanjutnya, program Jatim Bermasker Bismillahirrohmanirrohim 3, 2, 1 Lanjut Jatim Bermasker Dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 di seluruh COVID-19 Telah mampu mendistribusikan sebanyak 4.350.000 masker kepada seluruh warga Jatim dan pembagian ini terus akan dilaksanakan guna mewujudkan masyarakat Jatim disiplin bermasker Upaya-upaya lain yang juga dilakukan oleh Polda Jatim adalah Pembentukan tim pemburu protokol kesehatan di Polda maupun semua Polres jajaran Pembentukan tim COVID-19 Hunter Polda Jatim maupun di semua Polres jajaran Silaturahmi dengan tokoh agama serta optimalisasi peran komunitas dalam penanganan COVID-19 Berdasarkan arahan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo Polri bersama dengan TNI melakukan backup secara serius dan masif kepada pemerintah daerah untuk penegakan impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam kecegahan dan pengendalian COVID-19 Hanya komitmen dan keinginan bersama serta disiplin menuju era adaptasi kebiasaan baru yang akan menjadi kekuatan tersendiri dalam rangka penanganan COVID-19 di Jawa Timur Kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas Ayo Jogo, Jawa Timur